1, 2, yes! Giratina! Hello, potatoes! Hari ini kita akan unboxing seri terbaru kartu Pokemon, yaitu Neraka! Neraka Sina! Yes! Ini berlumahkan seri terbaru Pokemon Indonesia, di mana di dalamnya itu ada Giratina Vistar yang punya Vistar Power sangat kuat, teman-teman. Di mana dia bisa langsung KO 1 Pokemon lawan. Dan hari ini seperti tadi saya, Hiper Potatoes pada umumnya, kita akan unboxing 100 pack! Yes! 3 Booster Box dan 10 Booster Pack berarti ada 100 pack total yang akan kita unboxing hari ini. Pertama-tama aku mau ucapin dulu terima kasih kepada Pokemon Indonesia dan AKG Games yang udah kirimin Booster Box ini. Akhirnya setelah 3 tahun, unboxing 100 pack fully disponsori oleh Pokemon Indonesia, teman-teman. Jadi langsung aja kita akan buka ini full 100 pack dari Pokemon Indonesia. Apakah kita akan mendapatkan Giratina Outlet Art yang menjadi pincarannya? Let's go! Oke, teman-teman. Di depan kita sudah ada 100 pack Neraka Sina. Di mana kita akan lihat satu-satu dulu ya. Dari mana dulu ya? Dari pack-nya dulu. Ini Booster Pack-nya. Di dalamnya itu ada 5 kartu secara acak. Kode serinya adalah S11 dan nama setnya adalah Neraka Sina dengan gambar Giratina di depannya. Nah, buat teman-teman yang masih baru, satu Booster Pack-nya Pokemon ini harganya Rp20.000 isi 5 kartu. Dan kalian bisa dapetin ini di toko-toko kartu kesayangan kalian atau di Indomaret, Gramedia, dan juga Toys Kingdom, dan beberapa retail store lain lagi. Oke, langsung aja kita unboxing. Nggak perlu berlama-lama. Kita keluarin pack-pack-nya dulu kali ya. Habis itu aku gunting-guntingin kayak biasa. Oke, teman-teman. Di depan kita sudah ada 100 pack Neraka Sina yang mudah-mudahan tidak Sina. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan Giratina. Langsung saja kita mulai, teman-teman, dari satu pack pertama dulu ya. Biar kalian ada gambaran. Satu pack-nya itu isinya macam Apple. Pertama, ada permintaan kerjasama pengisian angket produk. Di sini, kalau misalnya kalian scan ini, habis itu kalian isi angketnya. Kalian ada kesempatan untuk memenangkan hadiah satu box booster pack. Jadi, kayak tadi ya, satu booster box gini. Kalian ada kesempatan memenangkannya. Jadi, ya, isi angketnya siapa tahu kalian merupakan orang beruntung yang akan memenangkan booster box-nya. Ini, ya, nggak perlu disimpan sebenarnya ya, kartu angketnya. Satu kartu ke depan, karena kartu langkahnya itu ada di urutan keempat. Langsung saja kita lihat yang pertama ada Tot-Tot. Ini kartu jago, BTV. Lopani, Chinchou, C-Dot, dan Holorair, Metagross. Oke, entry darurat. Masih awal-awal ya. Belum wow ya. Baru awal-awal. Langsung saja kita percepat perjalanan kita. Mencari Girasina, G-Star. Sama, di sini itu ada kartu-kartu alternate art juga, teman-teman. Langsung saja kita berkirak dengan cepat. Fenvi, Araquanit, Phantom, Panic Mask, Among Us, Ikan Bawah Laut, Kelinci, Binnacle, dan langsung berubah jadi Barbaracal Holorair. Lanjutkan dengan Mimikyu yang gambarnya sangat lucu. Di sini kayak dia lagi di samping vending machine gitu, ngeliatin botol ada ini ya. Botol apa kaleng tuh? Kaleng ya, kaleng ada gambar Pikachu-nya. Ilustrator-nya adalah Litton. Ini lucu banget sih. Gambarnya kayak Mimikyu itu kan sebenarnya memang... Kenapa dia pake hoodie Pikachu gitu? Karena dia pengen populer seperti Pikachu, teman-teman ya. Selama ini tidak ada yang menyukai dia. Dia berharap dengan mengenakan baju seperti Pikachu, orang jadi menyukai dia kayak orang-orang menyukai Pikachu gitu. Cerita yang sangat mengharukan. Di Latina V! Yes, we pulled one of the cards we needed for our deck. Which is di Latina V. Ini bentuk dasarnya sebelum dia berubah jadi di Latina V Star ya. Dengan selangan Abyssic. Ini 4 kartu di atas deck, pilih 2 kartu di antaranya. Lalu tambahan ke kartu pegangan, trash, dan kartu buang sisanya ke lowzone. Dia juga punya selangan merobek ya. 160 kerusakan, robek kartu lawan kalian. Dia memberikan tasampul kerusakan doang. Kerusakan akhirnya ini tidak mengharap efek yang sedang dialami oleh Pokemon bertarung lawan. Mantep ya. Langsung kita sleeve, karena ini kartu yang kita butuhin buat bikin deck kita. Buat yang penasaran cara mainnya, kalian bisa cek di Youtubenya Pokemon Indonesia. Di Youtubesku juga ada tutorial cara main Pokemon game kartu koleksi. Oke, kita akan lanjut lagi. BDW ini tadi sudah aku campur-campur ya teman-teman ya. Jadi rasionya itu mungkin sudah bukan rasio 1 box-nya ya. Porsi, Indidi, Sandile, Metang, Benet. Oh ini Benet lumayan jago juga nih kenduri boneka. Dia punya ability, bisa dipakai sekali ya. Pilih 1 kartu supporter dari trash, tambahkan langsung ke kartu pegangan setelah memperikirkannya ke lawan. Nah, habis itu taruh Pokemon ini ke Lost Zone ya. Termasuk sama bawah-bawahnya. Dia kan perubahan dari Shuppet. Jadi Shuppetnya ikut masuk ke Lost Zone. Jadi kalian langsung tambah 2 kartu ke dalam Lost Zone kalian. Langsung kita lanjut lagi. Buat yang pengen tahu penjelasan soal Lost Zone, aku ada bikin videonya di sini ya. Terus ini kita dapat spek clear. Bunyi langkah malam. Ini kudanya ini ya. Kalirex. Kudanya Kalirex. Akhirnya dia dibikin Pokemon terpisah. Kalau sebelum ini kan adanya Kalirex V, Kalirex V, Max itu langsung gabung ya. Udah naik sama kudanya. Yang kali ini hanya kudanya doang. Keren sih. Buat orang-orang yang koleksi menurutku itu sesuatu yang nice to have ya. Last clear sama ini. Kekorok. Swirlix. Suncarn. Merini. Dan kita dapat Rotom V. Rotom V ini for now belum terlalu pake. Tapi nanti mudah-mudahan kita akan dapat Rotom V Star juga ya. Itu di versi Jepangnya sudah ada. Mudah-mudahan kita juga akan segera dapat Rotom V Star. Tainamo. Semut. Durian. Fantina. Dukung. Kelinci. Funggus. Sebelumnya Emang As. Pinion. Dan Kinga. Dan kita dapat Comfy. Dengan Ability Memilih Bunga. Ini juga kartu yang bagus teman-teman dia kepake main ya. Harganya juga cukup valuable. Ability-nya itu dapat digunakan sepertinya pelajaran sendiri kalau dia ada di arena bertarung di depan ya. Lihat dua kartu dari atas deck. Jadi salah satu tambahkan ke kartu pegangan sisanya dibuang ke low zone. Jadi ini juga merupakan engine buat menambah kartu di low zone kita. Habis itu juga kita bisa nambah kartu ke pegangan ya. Seperti yang kita tahu makin mereka ke pegangan itu amunisi kita atau persenjataan kita makin banyak buat nyalahin lawan. Jadi Comfy so so good. Aku akan pisahin dia. Aku akan masukin dia di tumpukan yang ini ya. Tumpukan trainer. Cart. Lopani. Seedot. Fenty. Stonejourner. Dan. Mufalan. Blue-blue. Kita akan lanjut. Angket. Swirlik. Slot Puff ya. Beldum. Fletchling. Dan Aerodactyl V. Ini Pokemon plus sejarah ya. Termasuk dalam original 151. Teman-teman semua yang familiar yang suka Pokemon dari kecil ya. Seperti saya. Pasti kenal sama Pokemon satu ini. Karena dia cukup ikonik ya. Masih ada energi hadiah. Permintaan kerja sama angket. Aduh. Aku berharap banget kita bisa dapat Aerodactyl ini yang versi alternate art teman-teman. Karena itu juga super keren sekali ya. Oke next. Kita sudah dapat Crameron. Ini juga Pokemon yang sangat jago dengan ability loss provide. Dimana kalau ada 4 kartu atau lebih di loss zone. Dia nggak perlu energi buat nyerang. Jadi langsung aja mukul 110 gitu ya. Super jago. Karena. Kalau kalian main engine loss zone-nya dengan benar. Kayak pakai Comfy-nya. Itu kalian dalam satu giliran kalian udah bisa punya 4 kartu atau bahkan lebih di loss zone kalian. Dan itulah yang kalian incer. Supaya Crameron ini di giliran pertama kalian kan dia bisa langsung mukul ya. Dan terakhir ada Electros. Ikut. Ikut. Oke aku akan pisahin juga Crameron-nya. Ada Pelosan. Oricon. Pupix. Dan yes. Report Giratina V-Star. Ini merupakan kartu kunci yang kita butuhkan untuk main ya. Kita akan sama-sama baca efeknya dulu. Dia punya serangan pertama yaitu Lost Impact. Dimana butuh 1 energi down, 1 energi psychic, dan 1 energi bening. Dan 280 kerusakan. Milih 2 energi yang dikenakan pada Pokemon dia yang sendiri buang ke Lost Zone. Kita nggak harus buang energi yang ada di dia. Kalian bisa buang energi yang ada di Pokemon lain kalian. Jadi nggak perlu ngecas lagi ke dia gitu ya. Ini jago banget. Karena 280 ini merupakan angka yang bisa ngalahin hampir semua Pokemon yang saat ini lagi ada di meta game. Dia cukup buat kalau kalian melawan Giratina V-Star juga. Terus ada meta lagi Palkia V-Star. Itu semua bisa di kalahin langsung one shot sama Giratina V-Star ini. Terus V-Star power-nya juga nggak kalah jago. Cuma butuh 2 energi doang. Dia Star Requiem. Sangat ini hanya dapat dikenakan kalau ada 10 atau lebih kartu di Lost Zone. Ya ini lumayan susah ya. Mungkin butuh 2-3 giliran buat penuhinnya. Tapi Pokemon bertarung lawan langsung KO teman-teman. Nggak peduli HP-nya berapa. Nggak peduli dia Pokemon V-Max, Pokemon V-Star. HP-nya besar, HP-nya kecil. Langsung knockout. Luar biasa. Cirna langsung. Jago nggak? Jago banget. Ya. Oke lah kita udah dapet Giratina V-Star ya. Aku nggak akan minta banyak-banyak lagi. Karena memang... Ya. Penting sih. Butuh ya buat bikin deck ya. Sepertinya di belakang ada sesuatu teman-teman. Kalau Pokemon V biasa. PjfB. Saya pergi menghilang. Dan diikuti oleh Mirage Gate. Yang merupakan kartu yang sangat jago juga. Hanya bisa digunakan kalau ada 7 atau lebih kartu di Lost Zone. Pilih paling baik 2 lembar energi dasar yang masing-masing berbeda. Tipe dari deck. Langsung dari deck. Kenakan sukanya pada Pokemon sendiri. Kemudian pocok deck. Pilih daun sama Psychic. Langsung dipasang ke Giratina V-Star. Kartu sangat jago ya. Harganya akan naik. Terus. Tiba-tiba Lost Zone langsung dimatiin next setnya. Cuma sampai sekarang sih nggak ya. Rasanya sih masih akan jago sekali sih. Dan kita dapat SR pertama kita. Yaitu Pijet V. Not a fan. Ini bukan yang kucari. Harapan kita adalah alternate art teman-teman. Tapi disini kita mendapatkan burung ini ya. Entah dia burung apa. Burung Raja Wali. Burung nggak tahu dia burung apa ya. Pasti dia Pokemon. Dapat Pijet V-S-E. Kita akan taruh di belakang kali ya. Disini ya. Semoga habis ini dia. Dengan sayap besarnya. Mengibaskan semua ketidakhokian kita di deck. Sisa. Banyak teori ya. Oke. Oh sorry. Kita belum habis yang ini. Kita lanjutkan dulu. Karena Super Hitnya udah keluar. Kita bergerak lebih cepat aja teman-teman ya. Pada Waylord. Lumayan lucu ini. Jumbo Size. Terus akan ambil serangan ini. Yang dilipapkan ini. Berkurang sejumlah 30. Oke. Special Wave. Terus 20+. Jika menggerakkan LG Special. Terus akan ambil 120 lagi. Oh lumayan ya. Buat Pokemon Stage 1. HP 200. Itu cukup gede dan. Ini amain annoying buat. Dikalahkan. Kita akan lanjut lagi. Ini harusnya. Ini kayaknya masih yang. Satu box ya. Ketasio satu box ya. Yang di belakang-belakang tuh yang udah kecampur-campur kayaknya. Rukodile. Set, 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 set. Comfy lagi. Oke. Comfy kedua dari satu box. Nice. Fantina. V-Star lagi. Drapion V-Star. Oke. I'll take that anytime. Kita lanjut dengan Hypno. Dan percobaan Colores. Ini juga kartu yang sangat penting untuk deck Close Zone. Dimana dia memiliki efek. Lihat 5 kartu di atas deck sendiri. 3 kartu di antara ditambahkan ke kartu pegangan. Dan taruh sisanya ke Close Zone. Ya. Langsung plus 2 kartu di Close Zone. Dan 3 kartu ke pegangan kalian. Dan kalian bisa milih. So strong. So, so strong. Kita melanjutkan perjalanan kita lagi. Dan kita dapat Seibelai. Ini juga merupakan kartu yang sangat jago untuk deck Close Zone sekali lagi. Dengan selangan Lost Mine-nya. Hanya yang bisa digunakan saat ada 10 atau lebih kartu di Close Zone sendiri. Letakkan sejumlah 12 loken tusakan pada Pokemon lawan sesukanya. Jika kalian bisa spread DBC ya. Taruh 3. Taruh 4. Terus berapa-berapa-berapa. Pastiin kalian knock out Pokemon-Pokemon lawan gitu. Dengan angka yang pas ya. Ini mantep banget. Next kita ada Stadium Lost Zone. Yaitu Lost City. Di mana tiap kali Pokemon kedua main KO. Pokemon tersebut tidak dibuang ke Trash. Tapi ditaruh ke Lost Zone. Oke. Lost City ini cukup menarik. Karena meskipun dia kartu Lost Zone. Dia nggak kepake di deck Lost Zone kayak gini. Kayak deck Gratina. Atau deck Lost Zone Toolbox. Itu justru nggak pake Lost City. Mungkin ada varian yang pake ya. Tapi jarang. Malah Lost City ini banyak dipake di deck Mew VMAX ya. Karena harapannya adalah dia mau knock out Grapion V. Yang merupakan musuh berbuyutannya. Dipukul KO langsung ke Lost Zone. Nggak ada balik-balik lagi ya. Karena kalau begitu sudah menyentuh Lost Zone. Tidak ada cara untuk membalikannya lagi ke permainan. Jadi wow. Dan uh. Kita dapat kelamuran satu lagi. Nice. Ini box yang cukup bagus. Karena staple-nya kita dapatnya bagus ya. Colores dapet satu. Comfy dapet dua. Kramoran dapet dua. Mirage Gate-nya satu ya. Mirage Gate satu. Ya oke. Ini termasuk bagus meskipun super hit-nya. Bukan yang kita harapkan ya. Tapi kita juga dapat sepasang Gidatina V dan V-Star. Oke. Kita akan langsung lanjut ke 30 pack berikutnya ya teman-teman. Di sini berarti minimal kita ada tiga super hit ya. Kayak pijet-pijetnya itu minimal ada tiga. Apakah box wangi ya? Box penyok wangi? Mudah-mudahan. 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 Emang gitu ya lalu ya? Gatau nyanyi lalu. Set, set, set. Sandy Gas Vailmer. Oke. Ini juga sesuatu yang patut kita bahas ya. Karena ini merupakan salah satu serangan terkeren di Pokemon game kartu koleksi. Yaitu Minum Blek Blek. Minum Blek Blek Blek. Suka. Habis itu memberikan nebulan ombak. Ya cukup. Nona. Fulpix. Holucha Super Toolbox. Slugma. Dynamo. Duran. Dan Holo. Rare Dragapult. Dan Fantina. Oke. Kita maunya Gidatina. Bukan Fantina ya. Set, 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 set. Dewgong. Ini juga lumayan jago sebenarnya. Karena dia bisa berenang seenaknya gitu teman-teman. Gak memperkenalkan aturan. Langsung berenang aja sesukanya ya. Setelah itu lempar koin satu kali. Hasilnya si depan. Mungkin ini tiap menembel. Nah yang jago bukan yang itu. Tapi yang mengembalikan bongkahan es. Empat puluh kali. Kembalikan sesukanya energi air yang dikenalkan pada Pokemon di arena sendiri. Kedek. Terus untuk tiap lembar yang dibalikin. Damage-nya itu empat puluh. Jadi kalau kalian balikin lima energi air. Itu damage-nya 200. Not bad. Termasuk bagus sih menurutku ya. Kalian bisa comboin sama Frostmoth ya. Frostmoth ya. Oke. Kita misahin Comfy. Nice. Aku butuh empat kopi buat deckku ya. Dan kita dapat Aerodactyl V ke-2 kita. Oke aku akan tumpukin disitu dulu. Kita sliff-nya nanti aja supaya berpacu dengan waktu. Dan seperti yang kita anda dapat sesuatu yang baru. Yaitu Kyurem VMAX. Ini juga jago teman-teman. Dia Pokemon VMAX ya. HP-nya gede. 330. Halis itu dia punya ability Dunia Salju Perak. Dapat diminat satu kali pagi run sendiri. Buang satu kartu dari atas deck sendiri. Ke Trash. Lalu kartu tersebarat energi air. Langsung kenakan ke satu Pokemon sendiri. Jadi kalian dalam satu plan bisa attack dua energi. Kalau kalian punya dua Q. Dua-duanya bisa active ya. Jadi very strong. Kalian bisa nge-charge energi kalian dengan jauh lebih cepat lagi. Terus dia juga punya serangan Max Frost. Dimana damage-nya itu 120+. Buang sesuka energi air yang dikenakan pada Pokemon ini ke Trash. Dan untuk tiap lembar yang dibuang. Damage-nya itu nambah 50. Jadi kalau kalian buang tiga di arena. Hmm... Sorry, buang di arena ya. Yang ada di dia ya. Buang tiga. Damage-nya itu jadi 270. Kalau kalian buang empat. 320. Bisa one-shot Pokemon VMAX. Very slow. Dan kita dapat crime run lagi. Blipi, Palosan, Porygon, Electros, dan Waylord. Oke, ini udah mendebarkan sih. Karena udah gak ada ininya ya. Aku tadi udah acak-acak. Gak tau superhit-nya dimana. Dan kalau kita hoki bisa dapet dua superhit dalam satu box ya. Oke. Kita lanjutkan. Set, 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 set. Percobaan Koles. Nice. It's a nice one to have. Kita baru punya satu ya. Emolga dan Mirage Gate. Juga nice. Akhirnya Mirage Gate kedua. Aku juga butuh empat tuh. Mirage Gate empat. Palosan butuh empat ya. Mudah-mudahan dari slot spec ini kita bisa dapet empat ya. Empat aja cukup lah. Empat aja cukup. Swarlix Hypno Makargo. Spinda, Lantern, Suncern, Venomoth, Trokorok. Masih belum ya. Di sini ada satu Pokemon V lagi. Apakah itu Giratina? Ternyata bukan. Itu adalah Sipikus. Oh, tikus sih? Kucing kecil. Galian Perserker. V. Yang akan langsung kita pisahkan ketumpukan itu. Dan kita lanjutkan dengan pack berikutnya. Let's go. Aduh, Giratina Vistar juga deh. Aku juga butuh banget Giratina Vistar ya. Mudah-mudahan kita bisa dapet ini ya. Tiga ya. Giratina Vistar tuh tiga cukup. Kita pake empat V sama tiga Vistar buat deck kita. Oke, seperti kita akan mendapatkan sesuatu di sini. Aduh, aku sudah melihat sayapnya. Sayap itu menghantui ku. Pijat. Tenang, teman-teman. Karena kita masih memiliki harapan dalam bentuk belut listrik. Swirlix, Suncarn, Sunflora. Dan Lost Sweeper. Marini, Fletchling, Venonet. Metagross lagi. Di sini holo-retnya nggak ada yang terlalu bagus sebenarnya ya. Holo-retnya yang bagus itu Sableye. Sableye, Sableye. Ini ada kesan delay. Oke, Mirage Gate kedua, ketiga ya. Kurang satu lagi, nice. Permintaan angket, Seal. Don't panic. Karena masih ada harapan. Sableye kedua, nice. Itu yang kita butuhkan. Kalian butuh, aku butuh. Semua orang butuh. Karena kita ingin jadi yang terkuat. Toolbox. Pengisian angket, Porygon, Slurpuff, New Pider, Electros, Stondroder. Dan angket. Porygon. Don't panic. Shupat. Giratina. Setiap minta Giratina, kita dikasih kucing ini. Jadi sebaik kita menghindari minta-minta Giratina ya. Mungkin kita harus minta yang lain. Minum good luck. Percobaan gorex ketiga, nice. Kita tinggal butuh satu lagi. Ayo, ayo, ayo. Flethorn. Bynacle, Arakwanip, dan Cramoran. Boleh. Panik mas. Aduh, tadi udah. Don't panic, don't panic. Sekarang disuruh panic ya. Tidak. Aku tidak akan panik. Karena aku akan mendapatkan kartu-kartu bagus yang akan ada. Drapion V. Ini juga merupakan kartu yang sangat kuat ya. Buat lawan deck Mioffi Max. Dia memiliki ability wild style di mana energi yang dibutuhkan itu berkurang 1 bening untuk Pokemon selangat tunggal, selangat beruntun atau bentuk fusion yang ada di arena lawan. Jadi dynamic tail-nya ini kalau misalnya lawan mainnya teknik fusion ya. Bentuk fusion. Biasa field-nya itu penuh sama Pokemon bentuk fusion. Jadi ini udah pasti berkurang 4. Drapion bisa nyerang tanpa energi 190 damage ya. Tapi dia juga ada recoil 60 ke 1 Pokemon sendiri. Nah kenapa dia jago dan Mioffi Max takut sama dia? Karena Mioffi Max itu lemah terhadap Pokemon tipe gelapan teman-teman tipe darkness. Jadinya kalau Drapion V-nya lang Mioffi Max itu langsung KO. Karena damage-nya dikali 2 jadi 380. Langsung KO Mioffi Max-nya ya. mau pake G-Mart mau pake apapun knockout. Kita lanjut lagi dan disini kita dapet Aerodactyl V. Oke lah. Oke lah. Belum ada Tina nih. Giratina maksudnya ya. Giratina. Kita akan lanjut lagi. Buka. Deparkan. Superhit-nya belum keluar. Minimal kita dapat 3 superhit. Minimal ya. Mudah-mudahan sih lebih. Nggak nggak nolak sih kalau dapet lebih. Oke. Tumpukan kartu common sudah terlalu banyak. Kita akan merapikannya. Set. Sandigas. Glass Lear. Kita baru dapet ya. Ini tadi pasangannya si Spek Clear. Kalau Spek Clear itu kuda hantunya. Kalau ini kuda S-nya ya. Glass Lear. Threes Down. 40. Bahagiran lalu berikutnya. Pokemon Basic yang menerima selangat ini tidak dapat melakukan selangat. Jago juga ya. Not bad sih. Kalau ada shield format buat ini. Liat not bad. Buat seri ini ya. Kita akan dapet sesuatu seperti sesuatu yang baru. Delphox V. Oke nice. Ini merupakan Pokemon yang Lost Zone juga ya. Lost Zone itu kalian bisa lihat dari aura-aura-nya ini teman-teman. Kartu-kartunya ada aura-aura ini. Itu kartu yang melibatkan Lost Zone. Sehingga dia tidak terlalu jago. Cuma keren doang. Kita akan lanjut lagi. Totten. Oke aku jarang dapet Totten. Ini Totten kedua kita kah? Oke. I see something. Aku melihat sesuatu yang bagus di belakang sana. Sepertinya dia adalah kartu itu teman-teman. Kartu itu. Pokemon Vistar. Dan dia adalah Giratina Vistar kedua kita. Nice. Oke. Kita tinggal butuh satu lagi ya. Giratina Vistar. Ini jagos. Jagos. Satu lagi. Let's go. Topeng Panik. Banet. Sunflora. Tuh olornya dia di belakang ya. Sibley. Oke. That specific one that I need. Dan habis. Masih belum teman-teman. Superhitnya belum keluar. Mendebarkan sekali. Tapi lebih mendebarkan ketika akan bertemu dengannya ya. Perotorn. Fullpix Durant. Dan Shiftry. Nona. Dan sepertinya aku melihat sesuatu yang mendebarkan juga di belakang. Ini kayaknya SR Plainer teman-teman. Kita akan lihat bersama-sama. Yes. Dia adalah SR Kartu Supportar ya. Mari kita lihat bersama-sama siapakah dia. Mudah-mudahan bukan Tina. Karena kita sudah dapat baik banget Tina. Mari menari bersama-sama siapakah dia. Tidak terima kasih. Kita mendapatkan SR Fantina. Cukuplah sudah. Cukuplah sudah. That's not what I'm hoping for. Fantina ini meskipun waifu. Tapi Dia bukan waifuku ya. Mungkin kalian penonton disini ada yang suka sama Fantina. Suka gambarnya. Suka orangnya. Ingin menikah dengannya. Aku gak tahu. Tapi She's not someone That I want to have in my collection. Fantina. Gambarnya keren sih. Terus juga Apa ya. Foilnya oke lah ya. Dia ada Kayak Apa sih? Sinar-sinar dari atas itu tuh. Oh ya. Ya, 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 ya. Not something that I'm looking for. Karena kita mencari Pokemon-Pokemon alternate part. Teman-teman. Aku pengen Aerodactylnya sih. Sumpah Aerodactylnya keren banget. Gak apa. Masih ada harapan minimal satu super hit lagi. Kita akan mendapatkan satu super hit yang GG ya. Jadi yang terakhir. Tenang saja teman-teman. Tenang saja. Jangan putus harapan. Karena harapan itu ada. Dan tidak akan musnah selama yang kita percaya. Ada sesuatu yang berkilau-kilau di belakang. Mari kita lihat bersama-sama. Apakah itu yang berkilau-kilau di belakang. Set. 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 Pokemon Vistar Lanebow teman-teman. Pokemon Vistar Lanebow teman-teman. Vistar Lanebow apa. Oke, oke. Pokemon Vistar itu di set ini ada Drepion. Ada Aerodactyl. Dan ada Gilatina Vistar. Semua selain Gilatina Vistar. Berakang oke. Tapi kalau kita dapat Gilatina Vistar Lanebow. Itu amat sangat oke. Jadi, mudah-mudahan ini Gilatina Vistar ya. Tolonglah. Tadi udah Pijot. Udah Pak Tina. Please give us something good kali ini. Please Gilatina. Let's go. Satu. Dua. Yes! Gilatina Vistar Lanebow rare. Oh my goodness. Yes! Oh. Gilatina Vistar ketiga kita teman-teman. Dan kita dikasihnya yang Lanebow rare ya. Yo, look at that shine. Look at that shimmer. Look at that rainbow. Akhirnya. Wow. Dan kali ini kita dapat dengan centering yang bagus ya. Artinya bordernya itu seragam. Kiri, kanan, bawah. Atasnya cukup rata. This is nice. Yes! Yes! Hah. Legah, teman-teman. Legah sekali. Eh, ternyata. Oke. Sisanya cepat aja. Wah. Sudah. Tenang ya. Tapi aku masih berharap sih. Karena biasanya kalau ada rainbow, itu kadang-kadang kita masih bisa dapat super hit lagi, teman-teman. Jadi, ya aku masih berharap kita dapat satu super hit lagi sih. Ditumpukan. Yang terakhir nanti ya. Apakah kalian percaya masih ada super hit satu lagi, teman-teman? Kalau kalian percaya, like, komen, subscribe channel ini. Oke? Karena kita akan masih banyak gaca-gaca kartu Pokemon. Let's go. Apakah masih ada super hit? Kita akan buka satu-satu deh ya. Oh, durasinya udah 4 jam. Kita akan bergerak lebih cepat aja, teman-teman. Nona. Giratina V. Oke. Yang ketiga ya. Apa yang kedua? Aku agak lupa. Tapi kita masih butuh dia, jadi nggak apa-apa. Aerodactyl V. Kita juga udah dapat cukup banyak. Ada Ross City lagi. Penet. Apa yang kurang ya? Mirage G. Kita dapat Nona. Yes. Yes. Oke, Nona SR. Ini lebih mantap lah ya. Waifu yang lebih mantap daripada Fantina. Kita dapat Nona SR, teman-teman. Ini cantik sekali. Ini paling baik 4 lembar yang lebih dasar dari deck sendiri. Tambahkan ke kartu pegangan. Stamber, karya kelawan. Kemudian kocok deck. Very waifu-able. Very waifu. Dan kita masih dapat sesuatu, teman-teman. Senang sekali. Benar-benar masih ada satu hit lagi ya. Emang tadi aku bilang minimal 3 sih. Jadi masih bisa lebih dari 3, soalnya. Dan we did pull it gitu. Yang ke... Oke, kopi. Yang keempat. Jadi... Nice, 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 nice. Oke, ini sisa-sisa terakhir, teman-teman. Mudah-mudahan di sisa-sisa terakhir ini kita masih bisa mendapatkan sesuatu yang GG. Let's go. Last pack. For the win. Masih ada sesuatu. Galvox V. Oke. Bu Pelan. Karakwanit. Draglock. Barbarakele. Mimi, yuk. Metagross. Dan percobaan Colores. Oke, nice one to have. Dan mari kita langsung. Tidak ada lagi, teman-teman. Tidak apa teori bersyukur ya. Dari 100 pack masih ada 4 super hit. Kita masih harus bersyukur. Dan super hitnya masih ada. Giratina, Vista, Nightbow. Kita masih harus bersyukur. Jadi langsung aja kita lihat. Kita recap dapat apa aja. Let's go. Oke, sekarang kita akan recap. Lihat kita dapat apa aja. Yang pertama pastinya yang teman-teman penasaran adalah staple untuk close zone-nya ya. Disini kita dapat compi-nya playset. Ada 4. Mirage Gate-nya playset juga 4. Percobaan Colores juga 4. Cramoran-nya juga enggak. Nah, Lost Sweeper kita dapat 3. Lost City kita dapat 3. Dan Bennett kita dapat playset juga 4 ya. Terus kita masuk ke holorair-nya. Holorair-nya yang notable itu ada stable line-nya 1, 2, 3. Habis itu ini sisanya enggak kuurutin ya. Kalian temen bisa lihat aja sendiri. Ya, begitulah. Disini kita dapat Rotom V1, Drapion V2, Guardian Percercer V2, Pidgeot V2, Delphox V2, Giratina V2, Aerodactyl V4. Ya, untuk Pokemon V kita ada satu yang missing. Yaitu Kyurem V yang kita enggak dapet. Terus untuk Pokemon V-Star-nya, untungnya kita dapat Giratina V-Star 2. Drapion V-Star 2, dan Kyurem V-Max temen-temen. Nah, ini Kyurem V-Max-nya dapet, Kyurem V-nya enggak ada ya. Dan kita juga enggak dapet Aerodactyl V-Star temen-temen. Aerodactyl-nya dapet 4, V-Star-nya enggak dapet. Untuk Super Hit-nya, kita pertama dapet Pidgeot V, yang ternyata dia bener-bener menyapu ketidakhokian ya. Karena terakhir-terakhirnya semakin hoki temen-temen. Berikutnya kita ada Fantina SR, yang meresahkan. Kita maunya bukan Tina yang ini ya, kita maunya Tina yang, bukan ini juga, ini Nona. Ya, cantik sekali. Ini Tina yang kita mau, yaitu Giratina V-Star. Kita disini dapet yang versi Rainbow-nya temen-temen. Atau HR ya, Hyper-R. Ini, ah, karena abis sih. Dan kepake main ya. Jadi beneran, in the end kita dapet 3 Giratina V-Star. Jadi aku masih nyari, tapi ini agak sayang mau dipake main ya. Jadi ini kayaknya akan masuk ke koleksiku, dan aku mau cari yang biasa aja buat main. Jadi, 3 Giratina V-Star, sama 4 Giratina V. Berarti kurang 2 V, 1 V-Star ya. Oke temen-temen, sebelum menutup video ini, aku mau kasih lihat temen-temen sesuatu dulu. yaitu Giratina V-Star Alternate Eye yang super cakep ini. Wah gila, kalian liat gambarnya temen-temen. Look at the detail. Yuh, gila gak sih ini kartu sekali. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa aku punya kartu ini? Oke, gini ceritanya. Aku ada upload di Instagram storyku ya. Jadi ini aku kan lagi pisahin yang 100 pack ya. Kan 100 pack itu, 3 box plus 10 pack. Jadi ini ada sisa-sisa 20 pack. Aku berewek sebagian gitu. Terus aku share juga sama si Chris. Terus dia lagi nonton bereweknya. Liat dia dapet apa temen-temen. Terima kasih Pokemon Indonesia. Mantap. Ya jadi begitu, dengan tangan hoknya si Chris, akhirnya aku dapet Giratina V, tapi off camera temen-temen. Jadi, ya mohon maaf ya. Jadi, kita tidak dapet pas berewek di sini. Cuma ya gak apa-apalah. Kalian tetap bisa melihat keindahan kartu ini. Dan ini merupakan chase card nomor 1 dari set ini ya. Kartu yang paling kalian inginkan dari set ini. Ya, jadi... Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak tinggalan kalau ada video-video baru. Thank you semuanya yang udah nonton. Hyperbredos, signing out. Terima kasih. Terima kasih.